Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketanggap Kabupaten Bual, ingin menyampaikan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketanggap Kabupaten Bual dalam rangka penyiapan pangan dalam masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Bual. Ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami tetap mendorong seluruh petani agar tetap melaksanakan usaha taninya. Nah, karena itu, maka khusus untuk padisawa sampai dengan posisi saat ini, Alhamdulillah kami sudah bisa tanami 5.641 hektar. Posisi yang dipanen khusus di periode April yang kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan di saat diberlakukannya PSBB itu 1.078 hektar. Ini menghasilkan beras 2.908 ton. Dengan jumlah ini, itu bisa memenuhi untuk 2 bulan ke depan. Karena kebutuhan kita per bulan dibuat itu 1.434 ton. Kemudian, dari yang sudah ditanami tadi itu masih ada 2.062 hektar yang kita belum panen. Semoga ini semuanya bisa berhasil tidak ada gangguan sehingga ini bisa kita panen mengikuti produktivitas di periode April ini kita perhitungkan bisa mencapai 5.000 sekian ton. Artinya itu bisa memenuhi untuk 3 bulan ke depan. Nah, kemudian masih ada lagi yang yang belum tanam. Yang belum tandar yang kita targetkan. Nah, ini kita juga harus segera melakukan penanaman termasuk yang sudah panen tadi itu yang memang irigasinya sudah bagus memungkinkan untuk tanam 2 kali itu kita harus segera lagi menanam. Nah, sehingga kalau itu nanti bisa kita lakukan maka insya Allah kebutuhan kita dibuat kita bisa penuhi. Tapi sekali lagi saya sampaikan kalau yang sudah tertanam ini berhasil. Oleh karena itu ya apa yang dilakukan teman-teman di Dino Sosial menyiapkan cadangan pangan itu sudah sangat bagus mengantisipasi kalau ada gagal panen. Kami juga di pertanian sesuai dengan sukses kami salah satunya sebagai bagian dari ketanam pangan kami juga akan menyiapkan cadangan panangan yaitu kurang lebih 60 ton. Kemudian di program kegiatan refocusing ini kami juga mengamalkan sekalian anggaran untuk terbetar. Sehingga lahan-lahan yang tadi saya sampaikan yang belum kita tanami termasuk yang sudah kita panen kita segera tanami kembali dengan pengadaan boni tersebut. Nah, kemudian untuk program-program dalam rangka kegiatan mengantisipasi ini dampak pandemi COVID-19 ada beberapa yang kita lakukan selain yang program reguler yang saya sampaikan tadi diantaranya kita juga akan mengembangkan usaha peternakan peternakan ayam pedaging dan petelur setelah ayam pedaging itu kita akan adakan untuk 6.000 ekor kemudian ayam petelur 3.000 ekor nah ini kita rencanakan akan kita laksanakan di lokasi dinas pertanian di Desa Memunu karena kita punya lahan di sana kurang lebih 11 detar jadi program ini yang kita libatkan bekerjasama dengan dinas pertanian bukan pemula tapi warga masyarakat yang memang sudah berpengalaman melaksanakan usaha ini ini yang kami sampaikan supaya jangan sampai ada tanggapan masyarakat kenapa tidak dibagi secara keseluruhan di semua kecamatan karena tujuannya menyiapkan tangan sehingga yang kita bantuin yang kita libatkan bekerjasama orang yang kita bisa harapkan betul-betul nanti ini bisa memberikan hasil nah itu kita bisa mengharapkan dari situ kalau itu nanti sudah jalan itu bisa memenuhi kebutuhan daging untuk 87,9 ton kemudian telur 63,54 ton kemudian selain itu kita juga melakukan intervensi karena seperti saya sampaikan tadi walaupun setiap yang luas yang kita tanam ini kita antisipasi jangan sampai ada kegagalan panen karena itu jagung yang produksinya kita selama ini sekarang ini cukup bagus yaitu jagung kita ini yang kita sudah tanami sekarang sudah 3.000 13.076 hektare yang kita sudah panen 8.000 5.900 jadi masih ada yang sekarang sementara ditanami belum kita panen itu 7.171 nah hasil jagung ini ini kan juga suatu potensi untuk kita rubah yang selama ini kita jual ke luar ke korontalo kemana-mana untuk sebagai pakan ternak ini kita bisa giling menjadi jagung beras karena itu kita akan menyiapkan mesin gilingan jagung beras termasuk untuk pemisah ari-arinya itu kita rencanakan untuk 20 unit di sentra-sentra jagung demikian juga sagu yang kita punyai di bual ini yang cukup luas kita juga akan intervensi dengan mengadakan mesin pengolah sagu sehingga tidak lagi dilaksanakan secara manual termasuk perlengkapan lainnya termasuk alkohol untuk menarik air untuk mencuci dan lain sebagainya termasuk terpat dan lain sebagainya itu kita siapkan mengantisipasi apabila nanti produksi beras kita di bual ini tidak bisa memenuhi untuk kebutuhan warga masyarakat bual sendiri disamping itu kita juga akan mengembangkan sayuran di sebelas kecamatan di sebelas kecamatan itu kurang lebih nanti kita intervensi 80 kelompok ini kita berikan ini kelompok wanita tani karena kita mau tanam saja di pekarangan-pekarangan itu melibatkan 2005 keka ini semuanya kita sudah di sebelas kecamatan kita juga akan mengembangkan jagung manis jagung pulut kemudian papaya dan lain sebagainya jadi itu yang kita akan siapkan anggaran yang kita alokasikan untuk melaksanakan program ini kurang lebih 3 miliar yang kami lakukan pergeseran sendiri di dalam DPA Dinas Pertanian dan Ketanam Pangan tahun 2020 demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program yang dilaksana oleh Dinas Pertanian dan Ketanam Pangan tahun 2020 dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan dengan adanya pandemik COVID-19 demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian